Musik SCP itu singkatan dari External Counter Position Ini adalah suatu metode pengobatan yang katakanlah relatif baru gitu ya Untuk menambah jenis-jenis pengobatan untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung korone Musik Jadi dia metode pengobatan yang tidak pakai zat kimia Tidak pakai suntik-suntik atau pasang infus dan sebagainya Hanya melulus secara mekanik saja Jadi pasien tiduran dan dipasang alat yang sifatnya atau dia akan memompak dari kaki sampai paha sampai panggul Sehingga aliran darah yang ke jantung, kembali ke jantung itu meningkat tekanannya Diharapkan ada beberapa efek yang antara lain dia akan membuat aliran darah ke panggul koronernya meningkat Jadi tindakan preventif atau pencegahan itu secara ilmu pengetahuan preventif itu ada dua macam Preventif primer itu artinya pada pasien yang belum kena gangguan, belum sakit gitu istilahnya Atau prevensi sekunder Jadi sekunder itu, prevensi sekunder itu adalah untuk mencegah pasien yang sudah sakit Tidak timbul kembali, sakitnya tidak makin parah Nah kita biasanya kita arahkan ke prevensi sekunder Jadi sudah ada penyakit tapi kita cegah jangan sampai kambul lagi atau tidak jadi makin berat Mungkin gitu, mungkin kita bisa lebih maju lagi dengan prevensi primer Jadi belum ada serangan jantung dan lain sebagainya Tetapi sudah dengan faktor risiko Pasien-pasien dengan faktor risiko jantung walaupun belum ada jantung Kita bisa pikirkan untuk dilakukan tindakan SCP Pada pengalaman sehari-hari dari pasien kita lihat Setelah beberapa kali dilakukan SCP, ini akan terasa akan lebih segar Lebih segar, lebih tidak gampang capek Keluhan sakit dadanya akan berkurang Sehingga untuk dilakukan tindakan selanjutnya kita bisa mengandalkan tambahan dengan pasien bisa berluraga dan lain sebagainya Secara teoritis, dengan kita melakukan SCP pada pasien Itu aliran darah ke jantung membaik Kemudian timbul, katakanlah ada pembulu-pembulu kecil Pembulu kecil itu pembulu kolateral Secara medis, nama medisnya pembulu kolateral Itu yang pada orang atau pada pasien itu tadinya tidak permanen Setelah dilakukan SCP ini kita harapkan jadi permanen Sehingga ada ahli yang menyebut SCP ini sebagai pengobatan bypass secara natural Jadi dia kalau bebas itu dibikinkan pembulu baru gitu ya Melewati yang nyempit Sedangkan kalau ini pembulu kolateral yang kecil yang tidak permanen dia jadi permanen Dulu waktu belum pakai ini sih saya merasakan dada suka agak-agak nyeri ya Napasnya sesek, gak enak untuk jalan jauh rasanya Badan gak enak, rasanya lemes Setelah menggunakan terapi ini, rawat jalan menggunakan alat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya Tidak sesek lagi, tidak rasanya ridadak Terus badan lebih segar gitu rasanya Seperti awet muda rasanya gitu Ini cukup dengan rawat jalan, tidak perlu tindakan operasi Kebetulan dokternya sudah kenal jadi menyarankan yang terbaik dan termurah menggunakan alat ini aja Perlu ini, karena tidak perlu biaya besar, tidak berisiko karena tidak operasi itu tadi Ada pemahaman tentang quality of life Jadi kita mengobati pasien itu bukan hanya mengobati pasiennya sakitnya saja Tapi kita mengobati pasien secara keseluruhan Dimana diharapkan quality of life-nya meningkat Nah itu bukan sekedar hanya obat saja Tapi mungkin jaga makanan, jaga aktivitas, olahraga Jaga pikiran katakanlah gitu Dan dibantu dengan alat bantu seperti SCP ini Terima kasih telah menonton!